Wanita berdaster yang viral naik mobil Lamborghini disebut-sebut ternyata juga punya mobil mewah lainnya, yaitu Rolls-Royce. Informasi yang diperoleh banjarmasinpost.co.id, dari kalangan masyarakat kandangan, Putri Sandaga juga sering mengendarai mobil buatan Inggris tersebut untuk jalan-jalan. Mobilnya banyak, tapi yang sering dipakai dua itu tadi, ungkap seorang warga. Putri Sandaga sendiri anak dari Hagazali Rahman, seorang pengusaha, owner Putra Sandaga Group. Pengusaha ini memiliki banyak unit usaha. Informasi dari sumber banjarmasinpost.co.id, diantaranya memiliki lima unit usaha SPBU tersebat di HST, HSS dan Tapin. Juga memiliki 250 unit truk tronton serta hotel Sandaga yang terletak di jalan Letjen Suprapto Kandangan. Maret tahun 2024 lalu, Hagazali meresmikan Alphamart di pinggir jalan raya Hamalau sebagai pemilik franchise retail modern tersebut. Boleh dibilang, Hagazali saat ini keluarga tertajir se-HSS, ungkap sumber banjarmasinpost.co.id. Meskipun tajir, tapi tak banyak warga yang mengetahui kehidupan pribadinya. Nama Hagazali sempat menjadi perbincangan di kalangan pemerintahan, karena pernah menyumbang dan 655 juta rupiah untuk membantu Pemkap HSS menangani COVID-19, yang pada 2020 lalu diserahnya melalui Bupati HSS periode tahun 2019 sampai tahun 2023 H. Ahmad Fikri. Putri Sandaga, sendiri terkenal setelah viral mengendarai mobil Lamborghini ke Barabai, yang fotonya diunggah netizen di media sosial. Berdasarkan keterangan warga, Putri Sandaga sedang menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran, dan masih menjalani program koas di salah satu rumah sakit. Namun, dia mengatakan tak mengetahui rumah sakit tempat anak Sultan Kandangan tersebut menjalani program tersebut. Like, Subscribe, dan Share ya!